Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih SMA Muhammadiyah Sekolah ini merupakan sekolah tertua di daerah tersebut Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Jauh dari fasilitas belajar mengajar yang memadai Dengan Bapak Harfan sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut Dengan tekadnya yang besar bersama ibu muslimah ingin menghidupkan kembali sekolah Demi menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di daerah tersebut Namun di sisi lain terdapat pula SMA berbasis swasta SMA dengan fasilitas belajar yang sangat amat memadai Yang diisi oleh siswa-siswi dengan ekonomi kalangan menengah hingga atas Kedua sekolah ini bagaikan bumi dan langit Jika kita ingin menghidupkan sekolah Muhammadiyah ini Dinas pusat memberikan satu syarat Yaitu kita harus mencari 10 siswa agar bisa menghidupkan sekolah Muhammadiyah ini Sedangkan kita cuma memiliki 9 siswa Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin Apa ini Pak? Tidak Pak, kita harus mempertahankan sekolah ini Bapak tunggu disini, saya akan mencari satu siswa lagi Dengan berat hati, Bapak tidak bisa membuka kegiatan belajar-belajar di sekolah ini Karena sekolah ini kekurangan satu siswa lagi Mimpi adalah kunci untuk kita menabukan dunia Berlarilah tanpa lelah Sampai engkau meraihnya Latar pelangi Ngampain kamu masih mempertahankan sekolah yang meroboh ini Sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti Kecerdasan bukan dilihat dari nilai, tetapi melainkan dari hati Namanya Lintang Lintang adalah siswi yang paling pandai di kelas Dengan keterbatasan ekonomi Tidak menyurutkan semangatnya Untuk mengejar cita-cita demi membanggakan ibunya Baik anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian di sekolah SMA PN 5 Baik Pak Saya harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya Baik Pak Semenjak hari itu, hari di mana Bapak Harvan mengumumkan akan diadakannya ujian di SMA PN 5 Hari-hari selanjutnya, Pak Harvan sangat bersemangat mengajar anak-anak dan memberi materi lebih banyak tentang pendidikan Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya Hari saat ulangan umum akan dilaksanakan pun tiba Anak-anak SMA Muhammadiyah datang berbondong-bondong ke sekolah SMA PN 5 Kesenjangan sosial pun terjadi saat anak-anak SMA Muhammadiyah Masuk ke kawasan sekolah dan menjadi pusat perhatian di tengah anak-anak konglomerat Perbedaan yang sangat-sangat jauh berbeda dapat dilihat mulai dari pakaian yang digunakan Hingga tatapan siswa-siswi SMA PN 5 yang terlihat besar kepala Kamu kenapa, nak? Saya mau sekolah ke SMA Muhammadiyah, Bu Hah? SMA Muhammadiyah? Iya, Bu Kamu dari mana, nak? Saya dari SMA TNT, mah, Bu Kalau gitu, ayo ikut, Ibu Perhatian anak-anak, kita kedatangan murid baru yang bernama Flo Sejak kedatangan Flo di SMA Muhammadiyah membawa banyak perubahan di sekolah tersebut Mulai dari siswa-siswi yang lebih tertarik pada buku yang dibawa oleh Flo Sampai-sampai nilai ulangan mereka pun turun Kalian ini bagaimana sih? Dari tadi saya menjelaskan, kalian tidak mendengarkan Nilai ulangan kalian juga jelek Menurun Menurun Pak, Pak Harvan Pak, Pak Harvan Astagfirullah, Pak Harvan Tolong, tolong Sejak hari di mana kematian Bapak Harvan Ibu muslimah pun tak kunjung datang ke sekolah Hingga peran guru pun digantikan oleh lintang Sekolah apa ini? Nggak ada gurunya, nggak ada muridnya Ini bukan sekolah Aku ini miskin Aku tuh seharusnya membantu ibuku bekerja Tapi mengapa ya mengirim buku sekolahan ini? Ini tuh awal dari perjalanan kita, Kal Kita harus sekolah Lintang sebagai anak terpandai di sekolah tersebut Memotivasi sekaligus mengajari teman-temannya Selama ibu muslimah tidak datang untuk mengajar Hingga pada suatu hari Ibu muslimah datang ke sekolah Dan melihat secara diam-diam Melalui jendela kelas Semangat murid-muridnya yang belajar Tanpa ada bimbingan dari seorang guru Hal tersebut membuat perasaan ibu muslimah tertegun Dan kembali semangat Untuk mengajar murid-murid di sekolah tersebut Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seingat Di hari akan dilaksanakannya cerdas cermat Ibu muslimah merasa sangat cemas Karena lintang yang ditunggu tak kunjung datang Beberapa menit kemudian Dari kejauhan Terlihat lintang berlari dengan cepat-cepat Dan menghampiri ibu muslimah Perlombaan pun dimulai Lintang, ikal, dan mahar Cukup kompetitif dalam menjawab soal Dan mencetak skor melawan dua sekolah lainnya Walaupun sempat tertinggal di awal Lintang dengan kemampuan menghitung cepatnya Berhasil menyetak banyak skor Untuk mengepung lawan SMA PM Timas 100 dan SMA Muhammadiyah 100 Soal terakhir penentuan Siapa pemenang dari Olimpiade tahun 2023? Dibohon untuk para pesertan Menyimak dan mendengarkan baik-baik Soal yang akan saya baca Sebuah benda dijatuhkan Atau jatuh bebas dari kepinggian di 100 meter Apabila gravitasinya 10 meter Persepatan-sepatan Tentukan kecepatan benda pada saat menjadi penutup tanah Ya, saya Pak Muhammadiyah 10 sekon Salah Tidak Hitungan anak itu dengan saya sama Saya bisa jelaskan Dengan sigap Lintang pun menjelaskan Dengan menuliskan cara di papan tulis Bagaimana Ia bisa mendapatkan Hasil jawaban dari soal terakhir Yang diberikan oleh juri tersebut Pemenang Olimpiade SMA tahun 2023 Dimenangkan oleh SMA Muhammadiyah Lintang dan teman-temannya pun berhasil Memenangkan perlombaan cerdas cermat tersebut Aku harus cepat-cepat temui ibu Aku harus ngasih tau kalau aku ke juara Lintang Ibu 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 Serius Eh Kita kelahan Eh Eh, apa? Untuk kita Aduh Tanpa lelah Sampai Engkau Meraihnya Langgan Astagfirullah Pangganan Kepat Sarah Semua peran yang sangat Gayamu Gayamu diperan kayak apa? Perangkaknya gimana? Jatuh 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 Jatuh